Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kali ini saya akan melakukan batang besar mangga agar cepat tumbuh tunas dan rimbun saya gunakan akar 3 yaitu gimana caranya teman teman tonton video ini sampai selesai saya akan langsung praktekkan dan ini saya sudah siapkan seling mangga yang sudah saya pupuk dan sehat oke nah ini kita langsung saja teman teman gak usah lama ini saya gunakan cara seperti ini oke yang pertama kita baru petik entres atau yang sudah berbuah entres mangga yang sudah berbuah jadi teman teman ada banyak yang komentar di bagian bawah mohon maaf saya apa balesnya itu agak lama ya teman teman nah ada banyak yang tanya mas apakah boleh menggunakan entres yang belum berbuah boleh teman teman kalau teman teman gak ada indukan yang sudah berbuah bisa gunakan entres mangga yang belum berbuah gak apa apa yang penting bisa berkembang atau itu atau bisa jadilah seperti itu ya teman teman nah hal ini saya akan sambung tetapi agak ke atas saja teman teman rantingnya agak banyak kenapa saya bilang agak banyak karena supaya semua ranting ini harus berhasil menurut saya seperti itu nah ini ini kita harus bagian ini dibuang daunnya nah ini dibuang ini kita buang nah oke ini kita buang seperti ini kalau seperti ini udah nah ini saya sisakan tiga ranting aja teman teman nah tiga ini ada ranting band ya teman teman dari segi sini menurut kita akan cari yang ini kita akan biarkan tetapi kita potong setengah nah seperti ini ini kita potong setengah agar kambingnya tidak lari karena ini daunnya terlalu lebar atau terlalu banyak oke seperti ini ini kita biarkan ini calon rantingnya udah banyak saya langsung gunakan akar tiga seperti ini nah ini kita akan potong kita akan luruskan seperti ini kalau udah lurus seperti ini nah ini nah saya akan tembalkan ke bagian sini oke teman teman ini kita lihat rantingnya udah bagus udah rapi satu dua tiga empat nah ini juga udah bagus nah ini kita akan tembalkan ke bagian pohon ini oke nah ini satu kan jadi stek ini saya memang agak pendek kan nah ini karena ini sudah ranting satu seperti ini saya akan potong kita akan ukur seperti ini nah seperti ini kalau sudah kita akan lakukan pemotongan bersamaan oke mudah teman teman ya nah tiga seperti ini nah kalau sudah seperti ini saya akan lakukan penyayatan di bagian pohon ini kita ukur dulu seperti apa jangan terlalu panjang gak apa-apa terlalu panjang juga bebas teman teman oke seperti ini nah bentar hasilnya seperti ini oke ini kita sayat dulu penyayatan seperti ini aja teman teman nah satu nih bagian sini dua dan bagian sini tiga oke tiga ya udah tiga ya nah ini kita taruh dulu yang ini kita jelas akan sayat usahakan sekali aja teman teman sekali tarik nah nah sudah yang ini bagian ini agak masuk gak apa-apa nah ini nah ini sudah yang ini tinggal yang bagian ini sudah seperti ini ya teman teman ini kita akan sayat lagi ulang karena tidak satu kali sudah nah ini sudah seperti ini ya teman teman siapkan bagian plastik utama ini nah ini sudah seperti ini nah ini sudah seperti ini kalau pengen enak teman teman seperti ini kita tata dulu nah ini kita tata seperti ini ini satu seperti ini lebih enak lagi seperti ini ini kita ikat dulu seperti ini kayak cangkok susu teman teman nah kalau sudah seperti kayak cangkok susu itu sangat mudah jadi ini buat penahan atau memasukkan ranting atau agar mudah nah ini agak dilenggarkan karena batangnya ini supaya pada masuk ke bagian utama seperti ini ini kita akan masukkan dulu yang pertama nah agar mempermudah masuknya batang ini sudah masuk ya teman satu ya nah tinggal bagian ranting yang ke dua ini sudah masuk dan ranting yang terakhir ini memang agak ribet nah tapi gak apa-apa nah sudah teman teman oke next video ini nah ini seperti ini nah itu seperti ini jadi agar ini sudah berhasil teman teman disesuaikan dengan sayatan yang tadi oke kita akan pengikatan dulu seperti ini ratakan sambil pengikatan kita ratakan bagian penyayatan tadi tulis seperti ini tarik nah ini pengikatan seperti ini pengikatannya nah ini nah ini kita bulatkan dulu seperti ini kenapa saya bilang bulatkan seperti ini dulu ini agar erat sayatan tadi jadi gak tergoyang ini namanya penguncian dulu teman teman penguncian penguncian ini usahakan lebih banyak lebih bagus karena semakin menempelnya batang nah seperti ini kalau sudah seperti ini nah ini baru kita ikat seperti ini seperti ini yes oke ini nah oke kalau udah rapi seperti ini biar kita tarik ke atas lagi kalau masih ada sisa plastik nah ini kita bulatkan kalau sudah nah usahakan udah dua kali bisa lah itu baru kita tarik seperti ini nah ini sudah berhasil seperti ini teman teman bisa dilihatkan dulu ini seperti ini teman teman caranya nah setelah ini bisa teman teman gunakan pengen berapa jenis ntar ini bisa disambung sambung jadi ntar kalau udah jadi bisa langsung kombinasi satu dua tiga empat lima enam jadi enam ranting ini bisa dikombinasi tetapi kalau sudah ini menempel jadi kalau seperti ini jangan dulu kita sambung kita bisa langsung lakukan tetapi pertumbuhannya biasanya agak lambat oke teman teman itu sementara video dari saya semoga teman teman itu jangan lupa bungkus menggunakan dan memasuk ukuran bungkus bungkus ini full sampai bagian bawah oke nah ini seperti ini ntar bungkus sampai seperti ini nah ini kalau sudah seperti ini kita ikat menggunakan tali agar polybag atau tali ini polybag ini tidak goyang atau tersentuh apapun, goyang lah bahasanya itulah bisa gunakan lakdan atau sebangsa lainnya bisa gunakan tali rafia seperti ini, yang mana lebih erat, menurut teman-teman bisa gunakan oke sudah, baru kita taruh di bagian bawah pohon ya teman-teman agar ini berhasil dengan sempurna atau bagus nah nanti kita akan videokan review saat jadinya, teman-teman bisa langsung praktekan oke cukup sekian semoga bermanfaat, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.